Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kali ini Kang Nizam update video vario 160 ya new vario 160 tahun 2024 nah yang mau beli vario 160 ini ada beberapa varian ya guys untuk kali ini Kang Nizam bahas yang warna hitam doff nah harganya dulu ya guys harganya itu dari beberapa tipe ada yang 28-31 juta ya guys yang 31 itu tentunya tipe ABS langsung saja dari depan tampilannya seperti ini guys nah warnanya hitam doff lampunya sangat garang ya guys sudah menyerupai lampunya CPR ya guys kalau di depan Nur Kang Nizam seperti matanya langgarang ya guys nah seperti ini lanjut ke bawah menggunakan ban dengan diameter 14 ya guys ukuran banyak adalah 100 per 80 A14 untuk ring banyak jadi banyak ini gede lemuh dibanding dengan tipe bit ya guys jadi lebih besar lagi untuk Hai rem depannya sudah menggunakan cakram single piston ya guys diameternya ini kecil ya ya guys juga tidak wave atau tidak bergelombang jadi untuk yang depan tidak bergelombang lanjut ke sebelah kiri Hai nah belakang seperti ini kita lihat untuk tampilannya ya guys nah seperti ini kita lihat tidak ada apa-apa fiturnya guys kita ke panel dulu untuk membahas fitur-fiturnya supaya tahu ya guys dari handle sebelah kanan terdapat tombol nah ini adalah tombol ISS ya guys ini bukan lampu sebelah kanan ini ada tulisan A off sama A on nah ini adalah ISS idling stop system jadi ini kalau di mobil namanya auto stop auto go and play go auto go run ya guys jadi kalau di mobil itu sama seperti itu jadi ini fungsinya adalah penghemat bahan dibakar kalau kita posisikan on seperti ini maka waktu di lampu merah itu mati sendiri guys nah mati sendiri dalam waktu tiga detik-detikan ya guys kalau kita tidak menggerakkan gasnya ini maka dia akan mati sendiri kalau posisi ini terus untuk menghidupkannya tidak perlu pencet double starter lagi ya guys tinggal di gas saja nanti akan jalan itu indikatornya nanti disini yang tulisan A itu akan menyala hijau seperti itu guys itu bertanda sistem ini sedang on nah jadi kalau sistem sedang on jangan memainkan gasnya dia akan lari ya guys dia akan berjalan sendiri maksudnya dia akan langsung start gitu guys kalau mau tidak mengaktifkannya atau tidak mau apa namanya kok mota mati gitu ya ya posisikan aja di off seperti ini maka dia akan berjalan normal ya guys di lampu merah atau waktu berhenti pun dia tidak akan mati untuk bawahnya sendiri ini ada double starter ya guys tombol double starter nah cara menghidupkannya tentunya harus tarik handle ram ya guys untuk yang vario itu handle ram sebelah kiri ya guys nah kalau yang sudah cakram kalau yang sudah cakram itu khusus yang ABS itu hanya handle ram kiri tapi kalau untuk yang tipe standarnya kanan kiri masih bisa ya guys itu cara double starter ke bawah di sedikit nah ini adalah eh tombol daripada knopnya karena dia sudah tidak menggunakan kunci ya guys dia pakai keyless atau smart key jadi nanti dia akan bisa hidup kalau menggunakan remote untuk sebelahnya ini adalah tombol untuk membuka cok ya guys jadi eh kunci coknya itu tidak ada di belakang ya guys jadi langsung dari depan dengan diposisikan di seat seperti ini guys di knopnya diposisikan seat terus ini baru bisa untuk membuka ya guys untuk bawahnya sedikit adalah bagasi ya guys kita geser ke sebelah kanan nah disini baru ada panelnya ya guys ini adalah lampu ya guys nah lampu jauh dekat bang ini kok enggak ada on offnya bang untuk lampunya ya memang untuk semua tipe motor sekarang itu kan ada namanya ahu auto oh headlamp on ya guys jadi itu sudah peraturan pemerintah makanya tidak dikasih tombol on off untuk lampunya begitu motor hidup maka akan menyala lampu depannya ya jadi tinggal setting jauh sama dekat tapi kalau untuk lampunya tentunya sudah menyala ya guys terus bang apa enggak pengaruh pada aki tidak karena ini LED lampunya konsumsi bahan bakarnya konsumsi listrik ya bahan bakar konsumsi listriknya sangat kecil ya guys jadi sudah disesuaikan jangan khawatir aki nya drop gara-gara lampu makanya ada yang modif dimatikan dan sebagainya kalau menurut saran Kang Nijam ya tidak perlu guys karena memang sudah disetting seperti itu tidak perlu mematikan pun tidak masalah ya guys terus gimana bang kalau di kampung-kampung itu kan lampunya nyala terus dikira apa enggak guys nanti lama-kelamaan dia juga punya motor seperti ini ya lampunya nggak bisa tidak mati memang guys jadi jangan dipermasalahkan untuk bawahnya sedikit adalah tombol klakson ya guys nah ini tombolnya seperti ini untuk bawah lagi adalah tombol rating ya kanan dan kiri nah seperti ini guys lanjut ke sebelah bawah nah disini ada bagasinya ya yang sebelah kiri ini cara membukanya ditekan aja guys ditekan nah terus baru bisa dibuka kalau enggak ditekan guys enggak bisa dibuka ya guys ini ada kunciannya seperti ini nah biar tahu cara membukanya harus ditekan dulu kalau kunci gini guys terus dibuka tidak bisa dibuka maka harus ditekan ada bunyi klik Nah baru bisa dibuka di dalamnya sini ada bang ada power charger nah itu guys kalau untuk tipe vario sudah tidak perlu menggunakan apa itu guys tambahan power charger-nya ya guys nah sini sudah komplit tinggal menambahkan kabel saja kabelnya untuk type eke maupun type e-c maupun micro SD jadi tergantung kebutuhan sampean ya guys tapi disini ada power charger-nya sudah tidak memerlukan tambahan lagi ya guys tinggal tambahkan kabel saja lanjut ke sebelah sini ya guys dari sebelah kiri tampilannya seperti ini nah ini yang tipe ABS ya guys tipe yang standar ciri-cirinya yang standar apa bang ya cakramnya tidak ada guys masih menggunakan rem tentromol biasa ya guys kalau untuk yang tipe ABS tentunya rem itu cakram ngarep buri ya guys depan belakang remnya nanti di sebelah sini di sebelah kanan nah untuk ukuran banyak ini sangat lebar sekali guys lihat wah jadi ini sangat lebar memang peselnya anteng motor ini nanti guys untuk banter itu anteng karena dia sangat lebar untuk dimensinya bang untuk dimensinya adalah 120 per 70 nah jadi dia itu lebih pendek tapi lebar guys ceper nih bilang gitu ceper sudah enggak perlu modifikasi gede nomornya guys ini sudah cukup guys untuk diameternya bang diameternya sama ya guys 14 ring ring daripada banyak ini 14 dia masih menggunakan rim tromol ya guys untuk tipe ABS kemudian disini untuk tempat filter ya guys nah ini ada namanya ESP plus nah ini apa guys ini adalah teknologi motor ini adalah powerful gesekannya ringan maksudnya tidak ada gesekan ya guys gesekannya itu sangat minim terus ramah lingkungan plusnya nah ini guys jadi ini motor ini bertenaga irit bahan bakar dan ramah lingkungan nah Honda sudah terkenal dengan keiritannya ya guys ditambah lagi lebih irit lagi untuk bagian CVT nya seperti ini guys bang kok gaono pancala nih nah untuk tipe-tipe vario sudah tidak pakai stutter gimana bang kalau nanti akinya habis bang akinya habis ya harus diganti guys tapi tidak se apa namanya se sedarurat itu ya guys jadi eh sebelum aki itu habis sebenarnya ini sudah ada indikatornya nah settingan itu sudah mewah guys seperti mobil ya guys jadi mobil itu yuk gaono pancala nih guys tapi gaono sing sambat ya kenapa ya karena sudah tahu kalau di dashboard nya itu ada indikator aki jadi kalau akinya sudah menyala merah itu ya motornya harus segera diperiksakan akinya sama dengan mobil ya guys jangan nunggu lama-lama kalau merah dibiarin ya tentunya nanti ga iso ke stutter ga iso apa namanya elektrik stutter ya mogok kalau mobil gitu ya nanti manggil tukang untuk jumper sama kalau sepira motor dibiarkan indikatornya yang ada di panel sini ya guys disini nanti ada panel aki disini ada panel aki warna merah nanti menyala kalau aginya tidak sehat kalaupun semen tahu disini ada settingan juga untuk voltase aki kalau sudah dibawah 12 ya monggo segera konsultasi atau dicek ke ahas ya guys jadi supaya tidak motor iku mau mogok nangembung ya guys atau tidak kuat double stutter nah itu aja guys sharing kagni jam kali ini yang mau beli vario 160 ini motornya powerful tampilannya lebih garang warna hitam ya guys keren sekali seperti ini pilih pilihannya banyak ya guys jadi ada yang tipe yang tertinggi tertingginya itu kelebihannya di bagian remnya sudah menggunakan ABS anti break lock sistem jadi tidak ada sistem tidak ada slip ya jadi keunggulannya itu kalau ngerem mendadak tidak akan slip untuk yang tipe ABS ini 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 tipe CBS pun sudah cukup ya guys sesuaikan budget anda nah itu aja sharing kagni jam kali ini tentang vario 160 2024 yang belum subscribe monggo di subscribe yang sudah subscribe kagni jam ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh